Well, this is it Seperti janji gue Subscriber gue udah mencapai angka 2000 Saatnya gue akan Kasih giveaway buat kalian Ada 2 hadiah buat kalian semua Kalian bisa nikmati semua Gue gak akan pilih-pilih Ini bukan sesuatu yang mewah Tapi hasil karya gue sendiri Dan bisa kalian nikmati Kenapa susah banget ngomong di kamera Oke, intinya Hadiah yang akan gue kasih adalah Berupa template After Effects Project Jadi itu file Dan kalian bisa Merubah Bike fontnya Tulisannya Bentuknya atau geraknya Masih bisa kalian modif Tapi ini berupa project Udah berupa file Bukan MOV Atau MP4 or something Masih bisa kalian acak-acak di After Effects Template pertama adalah Kalau kalian udah nonton vlog gue yang Sama Aryo dan Andira Disitu ada tulisan keluar Di atasnya Ini Nah, gue akan kasih template itu Dan kalian masih bisa merubah-rubahnya Oke, sekarang gue akan kasih tau Gimana cara menggunakan template ini Disini Disini sudah ada file Nama-nama filenya Ini template No.1 final Adalah Masternya Finalnya Yang sudah jadi Yang kalian tinggal render Kenapa gue bikin segede gini Dengan ukuran Full HD Supaya kalian masih bisa Ngecil-ngecilin nantinya Yang kalian harus lakukan Untuk Masih bisa diacak-acak Adalah Ke Composition Yang template No.1 Seperti kalian lihat Ini layernya Ada banyak Sudah gue kasih nama Biar lo gak bingung Ini Masih bisa kalian rubah-rubah Misalkan Dashes yang bawah ini Kalian masih bisa Misalnya Arahnya Si Kalau contoh yang tadi kan Arahnya Ke orangnya Dituju Kalau misalnya Tiba-tiba orangnya Ada di Sebelah kanan Kalian masih bisa Ngerubah Oke Tentu aja Hurufnya masih bisa Dirubah Masih bisa Kalian ketik Ganti Misalnya Kalian mau tulis Si Si Kampret Masih bisa Oke Bahkan jenis fontnya pun Kalian masih bisa Rubah Tentu saja Terus Warnanya Masih bisa kalian Rubah juga Misalnya Kita rubah Disini tuh Ini kita masih bisa Rubah Misalnya kita mau ganti Merah Ini gak keliatan Karena di bawah Letaknya Sorry Oke Contoh aja Yang Atas deh Yang paling atas Ini kita Rubah Jadi warna merah Nah Diganti Oke Jadi kalian Jadi kalian masih bisa Merubah Merubah Ini Bahkan si Kotaknya pun Masih bisa Kalian Merubah Sendiri Ini Kotak-kotaknya Sudah gua link Gua parent Ke Masing-masing Yang harus Dirubah Misalnya Kalau misalnya Kalau lu Mau rubah Ukuran yang Si kotak ini Ke scale Ini di Misalnya Kalian Nama Kalian panjang banget Ini masih bisa Dirubah Dan ini Dirubah Semua Oke Masih Masih bisa Dirubah Besar kotaknya Segala macem Ini gua Karena gua Ada parent In semua Udah gua link Ke Temen-temennya Yang lain Siap Itu Sekian Template Yang pertama Oh iya Satu lagi Misalnya Kita bikin aja Kita new Ukurannya Sama Terus Ini Masukin aja Si Yang besar Ini gua kasih contoh Kalian masih bisa Ngecil-ngecilin Misalnya disini ada orangnya Kalian masih bisa Ngecil-ngecilin Oke Sekian Yang template satu Lanjut Ke template dua Dan template yang kedua Ini semacam Video bumper Opening Bisa kalian gunakan Kalau kalian punya Youtube channel Bisa kasih nama kalian Atau apa Judul Youtube channel kalian Atau untuk video Apapun Kalian masih Tetap bisa Merubah-merubah Semuanya Namanya Dan segala macemnya Oke Ini yang template Kedua Disini juga Udah ada Masternya Yang kalian Bisa langsung Render nantinya Jadi kalian Akan merender Di template Dua Final ini Terus Ngacak-ngacaknya Ada di template 02 Kalian masih bisa Merubah warnanya Misalnya ini Si Kalau kalian mau Suka warna biru Okein Oh sorry Maaf maaf Misalnya gitu Ini Di bagian effects Gue kasih rem Jadi gue warnanya Di rem Bukan Di bagian effects Bukan di stroke Misalnya Berubah jadi biru Dia akan berubah jadi biru Semua warna Bisa Masih bisa dirubah Bahkan Kalau bentuk pun Masih bisa Tapi harus hati-hati Kalian Ya mestinya Kalau kalian Udah nonton Tutorial-tutorial Gue Ini semua Objeknya Basic banget Dan pergerakannya pun Basic Sudah gue share sebelumnya Jadi kalian Tinggal diingat-ingat lagi Terus Si Namanya pun Bisa dirubah Seperti yang tadi Template sebelumnya Si 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 Kampret Masih bisa Oke Tanpa menghilangi Si efek Remnya Shadownya Ini gue pisahin Antara nama Dan yang judul bawahnya Itu Dan fontnya Masih juga Masih juga Lo bisa rubah Misalkan Ini gue kasih contoh Kasih ganti Arial Misalnya Masih bisa dirubah Sip Pergerakannya Pergerakannya pun Kalau 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 Kalian Mau Ini apa sih Ngomong gue beribet Kalau kalian mau Merubah Masih bisa dirubah Ini Siap Jangan lupa Bagian Yang kalian harus Render Adalah Di bagian yang ada Tulisannya Final Sekian Cara Menggunakan Templatenya Tinggal Kalian download Aja Itu link Ada di bawah Di bagian Description Semoga Bermanfaat Dan semoga Suka Thank you Oke Once again Thank you Yang udah subscribe Youtube channel gue Sampai 2000 Semoga Hadiah yang gue kasih Bermanfaat Buat kalian Dan Kalau Kalian Menggunakan Video itu Boleh Di share ke gue Lewat twitter Atau instagram Kasih linknya aja Biar gue bisa lihat Thank you Banget Dan Kalau Kalian Menganggap Video-video gue Bermanfaat Kemungkinan besar Teman-teman Kalian Juga Menganggap Video-video itu Bermanfaat Tolong Diri share Lagi Ke teman-temannya Thank you Thank you Thank you Thank you Banget Yang udah subscribe Bye Selamat berkarya